Intro Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas konsep mol, part yang pertama, yaitu tentang definisi mol, dan hubungan mol dengan masa, volume, dan molaritas. Simak terus video ini, sampai akhir. Yang pertama kita membahas definisi dari mol. Mol atau disebut juga dengan jumlah zat yang disimpulkan dengan N, merupakan salah satu besaran pokok dengan satuan mol. Waktu kalian belajar di besaran dan satuan, waktu divisi K kelas 10, kalian belajar ada 7 macam besaran pokok, dan salah satunya adalah jumlah zat yang satuannya mol. Ya, jadi mol itu adalah jumlah zat. Nah, jumlah zat maksudnya gimana? Gini, mol itu adalah satuan jumlah. Satuan jumlah yang umum itu seperti lusin. Satu lusin kan 12 buah. Terus ada lagi kodi. Satu kodi kita tahu 20 buah. Satu gros, 144 buah. Terus ada lagi rim. Satu rim itu 500 buah, atau lebih tepatnya 500 lembar, karena biasanya barangnya kertas. Nah, pada dasarnya mol itu ya sama seperti lusin, kodi, gros, maupun rim. Dia merupakan satuan jumlah. Hanya angkanya sangat besar. Tidak cuma 12, 20, 144, atau 500. Mol itu sangat besar. Yaitu 6,02 x 10 pangkat 23, atau 602 miliar triliun. Ya, kalian bayangkan betapa banyaknya satu mol itu. Jadi, satu mol sama dengan 6,02 x 10 pangkat 23 partikel. Oke? Jadi, kalau misalkan pada benjana terdapat 6,02 x 10 pangkat 23 partikel. Berarti di benjana itu terdapat 1 mol partikel zat tersebut. Jadi, mulai paham ya. Mol itu bisa kita sejajarkan dengan lusin, kodi, gros, maupun rim. Hanya angkanya lebih besar. Oke? Nah, kalau misalkan 3 mol gimana? 3 mol ya 3 x 6,02 x 10 pangkat 23 partikel. Ibaratnya 3 lusin. Berapa buah 3 lusin? 3 x 12, 36 buah. 10 rim. Berapa lembar berarti? Ya, 10 x 500. Dikalikan sama angkanya itu. Berarti kalau mol ya, berapa mol itu dikalikan sama 6,02 x 10 pangkat 23 partikel. Gitu ya. Nah, angka 6,02 x 10 pangkat 23 ini disebut juga dengan bilangan Avogadro atau dilambangkan L. Oke? Partikel itu dapat berarti atom, molekul, atau ion. Tergantung zatnya ini apa. Kalau zatnya ini sendirian, misalkan Fe, Na, S. Sendirian itu kan? Berarti partikel ini berarti atom. Tapi kalau misalkan zatnya ini berupa molekul H2O, O2, CO2, CH4. Ya, berarti partikelnya ini berarti molekul. Tapi kalau misalkan zatnya ini dalam bentuk ion, baik kation maupun anion. Na+, atau Cl-min. Ya, berarti partikel ini adalah ion. Berarti ya? Jadi kata-kata partikel ini bisa diganti dengan 6,02 x 10 pangkat 23 atom. Atau 6,02 x 10 pangkat 23 molekul. Atau 6,02 x 10 pangkat 23 ion. Tergantung zatnya ini berupa apa. Oke? Nah, untuk lebih jelas memahami tentang konsep mol ini, saya akan berikan contoh. Contoh yang pertama. Misalkan ada 2 mol besi atau Fe. Berarti mengandung berapa partikel? Kalau 1 mol sekian, berarti kalau 2 mol ya 2 dikalikan bilangan Avogadro ini. 2 x 6,02 x 10 pangkat 23. Atau 2 x 6,02 kan 12,04. X 10 pangkat 23, kita geser 1 komanya ke kiri. Agar menjadi bentuk baku. Menjadi 1,204 x 10 pangkat 24. Harusnya kan partikel besi. Ya kan? Tapi karena di sini besi ini posisinya kan atom. Dia sendirian. Ya, dia sendirian. Cuma 1 atom. Ya berarti 1,204 x 10 pangkat 24 atom besi. Jadi kata-kata partikel diubah menjadi atom. Karena dalam hal ini, partikel berarti atom. Oke? Contoh berikutnya. 3 mol air atau H2O. 3 mol air berarti mengandung berapa molekul air? Ya 3 x 6,02 x 10 pangkat 23. 3 x 6,02 itu 18,06 x 10 pangkat 23. Komanya kita geser 1 ke kiri. Berarti pangkatnya naik. 1,806 x 10 pangkat 24. Molekul air. Kenapa kok molekul? Karena ini bentuknya molekul. Kalau tadi Fe atom. Sekarang H2O molekul. Ya sudah berarti molekul air. Nah lebih lanjut lagi. Kita tahu H2O itu kan molekul air yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya berarti 3 mol air mengandung 6 mol atom hidrogen. Kok bisa? Gini. Kita pakai logika. 1 molekul air mengandung 2 atom hidrogen. Nggak usah jauh-jauh ke mol. Berarti kalau misalnya 3 molekul air. Ya dikali 3 kan? 2 x 3, 6 berarti. 6 atom hidrogen. Kalau 3 mol air. Ya dikali 2 juga. 6 atom hidrogen. Karena kan setiap molekul air mengandung 2 atom hidrogen. Berarti kalau 3 mol air ya. 3 x 2 mol atom hidrogen. Atau 6 mol atom hidrogen. 6 mol atom hidrogen. Itu berarti jumlah atomnya adalah. 6 x 6,02 x 10 pangkat 23. 6 x 6,02 kan 36,12 ya. Berarti kita geser komanya 1 ke kiri. 3,612 x 10 pangkat 24 atom hidrogen. Oke. Nah lalu atom oksigennya gimana? Gini. Kalau 1 molekul air kan mengandung 1 atom oksigen. Berarti kalau 3 mol air. Ya 3 mol atom oksigen. Iya kan? Logikanya kan gitu. 3 x 1 ya 3. Artinya jumlah atom oksigennya. Ya 3 x 6,02 x 10 pangkat 23. Atau 18,06 x 10 pangkat 23. Kita jadikan bentuk baku. 1,806 x 10 pangkat 24 atom oksigen. Oke. Jadi kita simpulkan. Di dalam 3 mol air mengandung 1,806 x 10 pangkat 24 molekul air. Lalu kalau misalkan ditanya berapa atom hidrogennya. Maka 3 mol air mengandung 3,612 x 10 pangkat 24 atom hidrogen. Dan mengandung juga 1,806 x 10 pangkat 24 atom oksigen. Jadi paham ya? Contoh berikutnya. 10 mol aluminium sulfat. Aluminium sulfat kita tahu Al2SO43 kali. Kalau misalkan 10 mol aluminium sulfat berarti mengandung berapa? Ya 10 x 6,02 x 10423. Atau 6,02 x 10 pangkat 24 molekul aluminium sulfat. Oke. Nah selanjutnya gini. Aluminium sulfat itu kalau kita pecah. Ya ingat tata nama ya. Ingat reaksi pengionan. Reaksi ionisasi. Al2SO43 kali. Kalau dipecah diionkan menjadi 2Al3 plus plus 3SO42. Gini kan ya. Berarti 10 mol aluminium sulfat mengandung 20 mol aluminium. Karena setiap 1 molekul aluminium sulfat mengandung 2 ion aluminium atau Al3+. Berarti kalau 10 mol aluminium sulfat. Ya 10 x 2. 20 mol ion aluminium atau Al3+. 20 mol ion aluminium. Berapa ion? Ya 20 x 6,02 x 10 pangkat 23. Hasilnya 1,204 x 10 pangkat 25. Ion aluminium atau Al3+. Nah lalu SO42-nya gimana? Ya gini. 1 molekul Al2SO43 kali mengandung 3 ion SO42-. Berarti kalau 10 mol Al2SO43 kali mengandung 10 x 3. 30 mol ion sulfat atau SO42-. Berarti 30 x 6,02 x 10 pangkat 23 atau 1,806 x 10 pangkat 25 ion sulfat atau SO4 2 min. Oke jadi paham ya ini adalah bagaimana konsep atau definisi dari mol yang merupakan satuan jumlah set. Kita ke bagian berikutnya yaitu hubungan antara mol dengan masa, dengan volume gas, dan dengan molaritas. Tapi sebelum itu saya akan terangkan lagi atau saya buat rumusnya ya. Hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Ya tadi sebenarnya secara definisi sudah saya jelaskan. Cuma di sini untuk lebih memperjelas, untuk lebih mudah mengingat maka di sini akan dibuatkan rumusnya. Jadi hubungan yang pertama adalah antara mol dengan jumlah partikel atau X. Jadi jumlah partikel itu ya ada berapa atom, berapa molekul, atau berapa ion. Berapa partikelnya atau X-nya ini berapa. Jadi simbol dari jumlah partikel, baik jumlah atom, jumlah ion, maupun jumlah molekul itu adalah X. Dari mol ke jumlah partikel itu dikali bilangan Avogadro, dikali L ya kan. Misalkan 2 mol ya, 2 x 6,02 x 10 pangkat 23 gitu kan ya jumlah partikelnya. Jadi dari N ke X itu dikali L. Kalau sebaliknya dari X ke N, ya dibagi L. Ya logikannya gitu. Atau bisa kita rumuskan X sama dengan N kali L, di mana X adalah jumlah partikel, bisa atom, molekul, atau ion. Dan L adalah bilangan Avogadro yang besarnya 6,02 x 10 pangkat 23. Oke? Berikutnya kita ke hubungan mol dengan masa. Nah di sini masa lambangnya M ya. Mol ke masa itu hubungannya adalah dikali AR atau MR. Masih ingat AR sama MR? AR itu masa atom relatif. MR itu masa molekul relatif. Ya kalian sudah pernah belajar waktu di awal-awal ya, di semester 1, waktu di struktur atom. Oke? Jadi dari mol ke masa ini dikali AR atau MR tergantung apakah dia atom atau molekul. Dan sebaliknya, kalau misalkan dari masa ke mol, ya tinggal dibagi, dibagi AR atau MR. Sehingga bisa kita rumuskan M sama dengan N kali AR atau M sama dengan N kali MR. Tergantung apakah dia atom atau molekul. M adalah masa zat dalam gram. AR adalah masa atom relatif dalam gram per mol. MR adalah masa molekul relatif dalam gram per mol. Ya di sini satuan masanya dalam gram. Dan N satuannya mol, berarti kalau AR atau MR, ya berarti satuannya adalah gram per mol. Oke? Hubungan berikutnya adalah antara mol dengan volume gas. Ya di sini ada kata-kata gas. Ya kalian ingat waktu di persamaan reaksi, ada 4 macam wujud. Yang pertama padatan atau solid, lambangnya S. Yang kedua cairan atau liquid, lambangnya L. Yang ketiga gas, lambangnya G. Dan yang keempat larutan atau akuos, lambangnya Aki. Ya kan? Nah di sini hubungan antara mol dengan volume gas ini hanya berlaku untuk wujud gas saja. Jadi cuma berlaku untuk G saja. Untuk S, L, dan Aki tidak berlaku. Nah terus mungkin kalian bertanya, terus kalau yang masa sama jumlah partikel gimana? Kalau masa sama jumlah partikel ini keempat-empatnya berlaku. Jadi baik S, L, Aki, maupun gas itu berlaku di masa. Demikian juga pada jumlah partikel juga berlaku untuk keempat-empatnya. Yaitu wujud solid, liquid, akuos, sama gas. Jadi khusus volume gas saja ini namanya juga gas ya. Ya sudah, hanya untuk wujud gas. Nah hubungannya gimana? Dari mol ke volume gas itu dikali Vm. Vm itu volume molar. Apa itu volume molar? Nanti saya akan terangkan ya di penjelasannya agar kalian lebih mengerti. Jadi dari mol ke volume gas dikali Vm berarti kebalikannya. Kalau dari volume gas ke mol dibagi volume molar, dibagi Vm. Nah Vm atau volume molar itu besarnya bisa berubah-ubah tergantung suhu dan tekanannya. Ya kalian masih ingat ya di hukum perbandingan volume, ada kata-kata jika diukur pada suhu dan tekanannya yang sama. Jadi volume gas itu akan berubah-ubah tergantung suhu dan tekanannya. Nah terus gimana cara ngitung volume gas? Ada 4 rumus. Yang pertama adalah pada kondisi STP. STP itu singkatan dari Standard Temperature and Pressure. Suhu dan tekanan standar. Yang besarnya suhunya 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer, 1 atm. Kalau misalkan pada kondisi STP ini, Standard Temperature and Pressure, maka rumusnya V volume gas sama dengan N kali 22,4. Berarti Vm volume molarnya ini ya 22,4 ini. Berarti ya? V ini volume gas dalam liter, N adalah mol. Oke? Nah kondisi yang kedua adalah kondisi RTP. RTP itu singkatan dari Room Temperature and Pressure. Suhu dan tekanan kondisi ruang. Room kan ruangan ya, ruangan biasa ini. Yaitu ditetapkan 25 derajat Celcius, 1 atmosfer, 1 atm. Kalau kondisi RTP, rumusnya V sama dengan N kali 24. Ya jadi dalam hal ini Vm volume molarnya itu 24. V sama volume gas dalam liter, N adalah mol. Oke? Nah kalau misalkan gas itu diukur pada kondisi yang tidak memenuhi baik STP maupun RTP, gimana? Ada 2 kemungkinan, yaitu pakai rumus 3 dan rumus 4. Ya, kemungkinan pertama pakai rumus 3, yaitu pakai rumus persamaan gas ideal. Yang rumusnya PV sama dengan N, R, T. P itu adalah tekanan gas dalam ATM. V itu adalah volume gas dalam liter, N adalah mol, jumlah zatnya, berapa mol gitu ya. R ini adalah tetapan gas ideal. Ini diingat ya, besarnya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Diingat, besarnya R itu 0,082. R itu konstanta, besarnya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Dan T di sini adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Ya, kalau misalkan suhunya masih dalam derajat Celsius, masih ingat? Gimana cara mengubah Celsius ke Kelvin? Yaitu Kelvin sama dengan derajat Celsius ditambah 273. Jadi kalau misalkan 20 derajat Celsius, ya kalian masukkan T-nya jangan 20, tapi 20 ditambah 273 atau 293. Ingat ya, T di sini suhu mutlak dalam Kelvin. Jadi kalau derajat Celsius harus ditambah dengan 273. Oke, kemungkinan kedua atau rumus yang terakhir ini adalah menghitung volume gas dengan cara dibandingkan dengan gas lain. Kita pakai cara perbandingan volume, yaitu perbandingan volume sama dengan perbandingan mol. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Satu-duanya apa? Satu ini biasanya gas yang ingin kita cari volumenya. Dan dua ini adalah gas pembanding yang diketahui volume dan molnya. Ya, di mana gas pertama yang akan kita cari ini diukur pada suhu dan tekanan yang sama dengan gas yang kedua atau gas pembanding itu. Jadi tipsnya seperti ini. Kalau di soal ada kata-kata diukur pada keadaan di mana? Gas ini volumenya segini, masanya segini. Atau ada kata-kata diukur pada suhu dan tekanan gas ini volumenya segini. Kalau ada kata-kata seperti itu, itu pakai rumus yang empat ini, yaitu V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Oke? Nah, di sini ada catatan tambahan. Terkadang satuan tekanan, ini kan tadi harus dalam ATM ya. Tidak dalam ATM, tapi dalam cmHg, cmHg, atau mmHg. Di sini saya berikan konversinya ya, yaitu 1 ATM sama dengan 76 cmHg, sama dengan 760 mmHg. Jadi kalau misalkan disoal, diketahui tekanannya nggak dalam ATM, tekanannya dalam cmHg. Ya, gimana cara menjadikan ATM? Ya, dibagi 76. Misalkan, tekanannya 40 cmHg. Berapa ATM? Ya, 40 per 76. Karena kan 1 ATM, 76 cmHg. Kalau dalam mmHg, ya dibagi 760. Misalkan tekanannya 500 mmHg. Ya, berarti kalau kita ubah jadi ATM, 500 itu harus kita ubah menjadi 500 per 760 ATM. Oke? Yang terakhir, hubungan antara mol dengan molaritas. Nah, kalau untuk molaritas, molaritas itu nama lainnya adalah konsentrasi atau kepekatan. Yang namanya ada kata-kata konsentrasi, kepekatan itu berarti ada hubungannya sama larutan. Artinya, untuk yang molaritas ini, rumusnya hanya berlaku untuk wujud aki saja. Akuos atau larutan. Yang gas, solid, sama liquid tidak berlaku. Berarti ya? Nah, terus gimana hubungannya? Gini. Dari mol ke molaritas, itu dibagi V. V-nya apa? Volumen larutan. Beda ya, kalau tadi volume gas, sekarang volume larutan. Jadi, jangan sampai ketukar, kecampur-campur, volumenya gas sama volumenya larutan. Karena ini dua wujud yang berbeda. Nggak bisa disatukan rumusnya ya. Yang ini untuk wujud gas, yang ini untuk wujud aki saja. Oke? Dari mol ke molaritas, dibagi volume. Berarti kalau sebaliknya, dari molaritas ke mol, berarti dikali volume. Yaitu volume larutan. Oke? Jadi, bisa kita rumuskan. M sama dengan N per V. M itu adalah molaritas. Atau nama lainnya kadang disebut juga dengan kemolaran. Atau bisa juga konsentrasi. Satuannya M besar dalam molar. Jadi, molaritas ini lambangnya M besar. Satuannya juga M besar. Ngerti ya? Jadi, hati-hati ya. Satuan dan simbol atau lambangnya sama. Sama-sama M besar. Sama dengan N per V. V-nya ini volume larutan juga dalam liter. Oke? Selanjutnya seperti ini. Jadi, di sini hubungan antara mol dengan jumlah partikel, masa, volume gas, maupun molaritas, di sini saya buat bentuknya skema seperti ini. Tujuannya adalah untuk memudahkan kalian, misalkan diketahui apa, ditanya apa, itu harus gimana caranya ya? Intinya adalah di sini, mal posisinya sentral. Mal posisinya di tengah. Ya, dari mana mau ke mana, itu harus lewat mal. Contoh, misalkan diketahui masa, ditanyakan molaritas, maka dari masa langsung ke molaritas, nggak ada langsung jalan pintas ya. Harus melalui mol. Artinya dari masa ini harus kita ubah menjadi mol, yaitu dibagi AR atau MR, menurut rumus M sama dengan N kali AR, atau M sama dengan N kali MR. Mol ketemu, baru kita masukkan ke rumusnya molaritas, M sama dengan N per V. Ngerti ya? Terus, misalkan diketahui jumlah partikel, disuruh mencari volume gas. Ya, dari jumlah partikel, nggak bisa langsung ke volume gas. Dari jumlah partikel ke mol dulu, pakai rumus X sama dengan N kali L, N yang ketemu, molnya ketemu, baru dimasukkan ke rumusnya volume gas, tergantung keadaannya seperti apa. Ngerti ya? Jadi dari mana ke mana, itu harus melalui mol. Jadi istilahnya mol ini menjadi persimpangan, atau jembatan yang menghubungkan antara masa, jumlah partikel, molaritas, dan volume gas. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.